Krisis global yang terjadi saat ini, kita mengucap syukur untuk apa yang terjadi di dalam bangsa ini. Karena Indonesia mempunyai ekspor yang kecil, yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, kita relatif dapat bertahan menghadapi krisis global. Tapi negara-negara yang ekspornya sangat tinggi, sewaktu terjadi krisis di Amerika dan tidak ada orang yang membeli produk-produk mereka, mereka menghadapi pukulan yang sangat berat. Tapi kita harus melihat kekayaan apa di dalam negeri kita. Di dalam negara ini, perdagangan antar pulau itu harus lebih diintensifkan. Sehingga daerah-daerah yang memerlukan kegiatan-kegiatan ekonomi, transaksi-transaksi produk dapat berjalan dengan baik. Pembangunan jalan, dermaga, dan juga pembangunan lapangan terbang yang membuat aliran barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Kita juga mengucap syukur karena kapital adequacy ratio dari bank-bank di Indonesia relatif tinggi. Karena bank-bank di Indonesia sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit. Ini sangat berbeda dengan pusat gempa ekonomi, yaitu di Amerika. Di mana begitu banyak kredit yang dialirkan. Sehingga manakala kredit itu macet sangat sulit untuk ditarik kembali. Yang keempat, kita melihat bahwa tingkat kemakmurat di Indonesia memang relatif rendah. Tapi kita juga mengucap syukur karena tingkat kekayaan yang rendah itu menyebabkan hanya sedikit orang-orang Indonesia, lembaga-lembaga Indonesia yang bermain di produk-produk derivatif. Berbeda dengan negara-negara yang lain, mereka harus mengalami, seorang pribadi harus mengalami kerugian, dan 1 juta dolar bahkan lebih. Karena kita terus berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi kita secara bertahap, secara gradual, tapi mengangkar ke bawah sehingga kita dapat terus mengalami sustainable growth bagi bangsa ini.